Sempat dikabarkan hilang di Los Angeles, Amerika Serikat, Marcanda ungkap dirinya dimasukkan ke rumah sakit jiwa selama hampir satu minggu setelah sahabatnya melaporkan dirinya hilang. Semua berawal dari Marcanda yang sengaja meninggalkan handphone di hotel tempatnya menginap karena ingin menikmati me-time di pantai yang terletak tak jauh dari penginapannya. Selama meninggalkan handphone dan pergi ke pantai, sang sahabat menghubungnya sebanyak tujuh kali dan tidak mendapat jawaban. Karena panik, sahabatnya itu kemudian melaporkan hilangnya Marcanda, padahal menurut penuturan Marcanda, dirinya baru pergi selama dua jam. Saat Marcanda sedang berusaha pulang ke penginapan, dirinya justru didatangi ambulans. Sempat terjadi kebingungan antara Marcanda dan petugas medis, akhirnya artis yang akrab bisa apa dengan caca itu dibawa ke rumah sakit jiwa. Ini dilakukan setelah 911 melihat ada daftar obat-obatan bipolar di handphone Marcanda. Mereka menahan Marcanda dari 27 Juni sampai 11 Juli di fasilitas kesehatan mental. Menurut Marcanda, sahabatnya tersebut tidak menunjukkan rasa penyesalan. Selain itu, ia juga ditagih biaya 20 ribu dolar atau sekitar 298 juta rupiah lebih oleh rumah sakit itu. Atas tindakan sahabatnya itu, Marcanda merasa dirugikan. Terlebih, keduanya juga tidak menunjukkan rasa tanggung jawab atas tindakan mereka. Setelah mengalami kejadian yang merusak liburannya, bahkan membuat sejumlah agenda webinarnya dibatalkan, Marcanda mengaku kini tak lagi berteman dengan keduanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!